Halo teman-teman sahabat bandong ini saya ada sancang hasil setek satu ruas mata tunas oke kita koreksi perakarannya ini sudah sekitar dua bulan saya tanam di pot dari galon air mineral oke ini kita koreksi perakarannya seperti apa hasilnya simak terus video-video dari bandong selamat mengikuti seperti ini teman-teman ini kita buka dulu nah ini akarnya sudah pada naik untuk geraknya seperti ini ini cabang pertama rencananya disini ada tunas ini saya buat membantu untuk memperbesar batangnya nanti kalau sudah cukup besar kita potong dan ini cabang keduanya semula saya berencana menggunakan ini sebagai penerus batang cuman kita lihat aja nanti enaknya seperti apa kita main cutting atau memang pakai ini sebagai penerus batang yang penting kita lihat dulu akarnya karena kalau lost control itu akar sancang itu bahaya nanti bisa jadi kaki gajah seperti itu akarnya terlalu besar yang lainnya kecil-kecil seperti itu untuk akarnya sih sudah lumayan bagus keliling pembesarannya bagus juga kompak seragam nah untuk cabang-cabangnya cabang ini ini kita potong ini dulu saya biarkan memang untuk membantu pembesaran batang cabang pertamanya oke akarnya sudah kompak oke teman-teman ternyata untuk tahapan ini kita cukup mengkoreksi seperti ini aja teman-teman mengkoreksi akar seperti ini aja ini akar bawahnya juga akar belakangnya juga sudah oke sehingga ini tidak diperlukan koreksi total potong dan lain sebagainya dan ya seperti inilah kalau pemrograman awal kita penataan awal kita penataan akar maksudnya itu kita lakukan dengan benar oke jadi tidak dibutuhkan koreksi ulang tentang akar-akarnya oke akar-akarnya sudah pada makan untuk persabangan belakangnya ini saya potong aja dan ini saya agak ini masih dilematis juga yang sini ini dibiarkan atau di buang nanti kita cari penerus batang dari sini berarti kalau ini dibuang disini kalau ini dibuang mungkin nengoknya kesini terlalu panjang teman-teman jadi ini akan saya biarkan cuman nanti tidak cari yang ini yang penerus batangnya akan tetapi setelah ini menutup kira-kira menutup segini kita cari disini nah ini ada kecil ini ini semoga nanti tumbuh ini kita jadikan penerus batang ini nanti kita potong disini seperti itu jadi ada sedikit tekuan ke arah sini tetapi ini kita biarkan dulu hari ini saya cukup mengontrol akar dan ternyata tidak perlu koreksi yang terlalu banyak paling ini sedikit pengurangan aja karena yang bagian sini ini agak gembel agak terlalu banyak akar lah ini kita kurangi untuk mendapatkan pembesaran yang lebih terfokus selamat menikmati ini salah posisi ini kita benarkan mumpung masih kecil nah ini kita geser seperti ini aja nah cukup seperti ini teman-teman ini kita taruh di kebun dengan full sinar matahari dan karena ini potnya ini juga nah ini galon air bekas ini nanti bawahnya kita potong biar akarnya bisa langsung terkonek dengan tanah nah dengan seperti ini dia akan memberikan pertumbuhan yang lebih cepat oke seperti itu aja nah kalau dari dekat seperti ini perakarannya sudah komplit juga beliling rasanya ini akan lebih cepat kalau kita masukkan ke lahan ground selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati